Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana dengan pagi 3rd grade ini? Saya harap semua kalian baik-baik saja dan masih sehat. Dan sekarang, sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita sangkan satu lagu. Mari kita sangkan Good Morning. Apakah kalian ingat lagu ini? Oke, mari kita sangkan bersama. Selamat pagi anak-anak. Saya baik-baik saja. Semoga masih dalam keadaan sehat ya nak Don't forget to wash your hands before you go to somewhere And you must use masker whatever you go Oke kemanapun kamu pergi kamu harus menggunakan masker Oke now before we start our lesson let's begin with pray Let's pray together Dear Almighty God thank you for your blessing until this time Now we want to study Please bless us, bless our parents, our teachers and all of us Forgive us for all our sins Thank you God, Amen Oke students hari ini kita belajar mengenai penggunaan kata that, this, those and this Oke don't forget to watch this video in the begin until the end of video This, that, those and this itu adalah termasuk contoh demonstrative pronoun Atau kata ganti demonstratif adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan benda yang tergantung jumlah dan jarak bendanya Kata ganti benda ini tidak sulit untuk dipakai Yang perlu kita perhatikan adalah kata bendanya First is this atau ini This berfungsi untuk menunjukkan suatu benda orang maupun hewan yang letaknya dekat dari yang berbicara Dan berjumlah satu atau tunggal disebut singular The example is this is my book, this is my food Oke students And the second is this atau ini This berfungsi untuk menunjukkan suatu benda orang maupun hewan yang letaknya dekat dari yang berbicara Berjumlah lebih dari satu atau jamak disebut plural The example is this are my books, this are their bikes And the third is that atau itu That berfungsi untuk menunjukkan suatu benda orang maupun hewan yang letaknya cukup jauh dari yang berbicara Dan berjumlah satu atau tunggal disebut singular The example of that is your plane, that is my house Oke the fourth is those atau itu Those berfungsi untuk menunjukkan suatu benda orang maupun hewan yang letaknya cukup jauh dari yang berbicara Dan berjumlah lebih dari satu atau jamak disebut plural For example those are your hats, those are your bags Oke now let's make the other example of this Remember this for singular For example I like this apple near with us And the second is that for singular too For example I like that apple but it's far from us And the third is this is for plural For example I like this apples And the fourth is those is for plural too but for for us For example I like those apples Jadi penentunya dari banyak bendanya dan jauh atau dekatnya benda And now let's fill in the missing word Carilah kata-kata yang kosong lihat gambarnya dan jumlah bendanya Perhatikan coba dijawab sendiri ya nak Sebelum kita jawab bersama Mis kasih waktu Perhatikan dan coba dijawab Terima kasih telah menonton! 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 Kenapa kita gunakan kata dad? Karena rumahnya jauh dan hanya ada satu And number two I like this cat Kenapa pakai dis? Karena kucingnya satu dan dekat dengan kita And number three These apples are red Kenapa pakai kata dis? Karena apple nya ada lebih dari tiga dan dekat dengan kita And number four, I think those cupcakes look thirsty. Kenapa pakai those? Karena cupcake-nya ada dua dan jauh dari kita. Jadi inilah penggunaan kata that, this, this, and those. Bisa ya, nak? And next, feel the missing word. Coba perhatikan Miss kasih dua soal lagi. Kamu lihat gambarnya, kamu lihat jumlah bendanya, kemudian kamu jawab kembali sama seperti tadi. Miss kasih waktu lagi. Oke, coba dijawab sendiri ya, nak. Nanti jawabannya akan Miss berikan. Now, check your answer. Number one is, can you see those books? Kenapa pakai those? Karena bukunya lebih dari satu dan jauh dari kita. And number two is, this car is my favorite. Kenapa pakai this? Karena modulnya satu tapi dekat dengan kita. Seperti ini ya, nak. Jadi, jangan lupa, inilah perbedaan penggunaan kata this, that, this, dan those. Selamat belajar di rumah ya, anak-anak. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatanmu. Sampai di sini dulu ya, pembelajaran kita hari ini. Yang ada Miss suruh disalin, itu disalin di buku catatan ex-schoolmu. Oke, let's close our meeting for today. We sing one song, goodbye, goodbye. One, two, three, go. Goodbye, 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 students. See you, see you, see you, see you, see you, see you, students. Let's pray together. Thank you, God, for your blessing until this time. Now, we had finished our lesson, and we want to continue our activities. Please bless us, bless our teachers and our parents. Forgive us for all our sins. Thank you, God. Amen. Oke, students, selamat belajar di rumah ya. Ingat untuk selalu menjaga kesehatan. See you next week. And goodbye for all of you. See you.